Intro Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izinkan saya menyapa Bapak Ibu dan para peserta didik di jenjang sekolah menengah pertama melanjutkan presentasi dari Kemenkes pagi ini dalam kegiatan webinar Jaga Bersihmu, Raih Prestasi yang dilaksanakan oleh Direkturat SMP, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sesuai dengan tema MHD tahun ini, tahun 2021 temanya adalah Aksi untuk Merayakan Menstruasi. Kita tahu bahwa kita masih menghadapi situasi pandemi, tentu ada banyak hal yang perlu kita sesuaikan kebiasaan-kebiasaan baru, termasuk kebiasaan baru untuk tetap bersih dan sehat selama menstruasi pada saat pandemi. Next. Baik, tadi sudah disampaikan sedikit oleh Ibu Wara dari Kemenkes bahwa di awal pandemi tahun 2020, UNICEF sudah melakukan survei melalui UReport terkait dengan menstruasi pada saat pandemi. Temuannya menarik Bapak Ibu dan para peserta didik bahwa ternyata 26 persen perempuan mengalami kendala saat mencari pembalut di masa pandemi. Terutama di awal-awal ada kebijakan larangan keluar atau PSBB, sehingga teman-teman perempuan yang biasanya menggunakan produk pembalut tertentu itu agak kesulitan untuk keluar dan mendapatkannya dan mengalami kendala untuk mendapatkan pembalut yang sesuai dengan yang dia butuhkan. Kemudian temuan lain, ada 17 persen perempuan ini mengalami kendala mengelola menstruasi secara umum di saat pandemi. Namun ternyata 55 persen diantaranya ini mengalami siklus yang tidak teratur karena berbagai hal. Kita tahu ketika pandemi mulai dan bahkan mungkin sampai sekarang pandemi masih dihadapi, banyak teman-teman perempuan yang kemudian mengalami kecemasan, kekhawatiran, ketakutan gitu. Sehingga ini sangat mempengaruhi lama atau sebentarnya perempuan mendapatkan menstruasi juga mempengaruhi banyak atau sedikitnya jumlah menstruasi selama yang terjadi padanya. Nah ini bisa dilihat bahwa 55 persen yang mengalami stres. Kemudian 50 persen perempuan mengakui mengatasi kendala menstruasi ternyata dengan mencari sumber informasi tetapi tidak mengetahui kebenaran sumber beritanya. Jadi ini situasi-situasi yang terjadi pada saat pandemi pada teman-teman perempuan kita terkait dengan menstruasi. Kita tahu ketika pandemi kita sangat intens untuk menggunakan media sosial atau mencari sumber informasi secara online tetapi ternyata ini ya 50 persen tidak tahu apakah sumber tersebut benar atau tidak. Kemudian 31 persen responden mengakui tidak membuang pembalut secara aman dikarenakan tidak ada pelayanan dan tidak tahu bagaimana membuang pembalut yang tepat. Nah yang terakhir tadi disampaikan juga oleh Kemenkes bahwa ternyata untuk perilaku cuci tangan pakai sabun baik sebelum atau setelah mengganti pembalut sudah bagus gitu ya selama pandemi ini sudah 78 persen tapi ternyata masih ada 22 perempuan yang belum tahu kapan harus mencuci tangan ketika menstruasi. Padahal sebelum atau sesudah mengganti pembalut misalnya itu menjadi waktu penting bagi perempuan untuk mencuci tangan dengan sabun. Nah situasi-situasi ini terjadi di awal pandemi dan sampai saat ini beberapa kendala masih dialami oleh teman perempuan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan menstruasi. Oleh karena itu penting karena kita masih ada di situasi pandemi untuk tetap peduli pada kebersihan dan kesehatan menstruasi supaya baik secara fisik, baik kemudian psikis dan sosial teman-teman perempuan kita selalu sehat terkait dengan menstruasinya. Next. Nah jadi ketika kita bicara manajemen kesehatan dan kebersihan menstruasi kita sepakat bahwa ini terutama juga tetap harus kita jaga pada saat pandemi dan ini berhubungan dengan dua hal yaitu kesehatan dan kebersihan. Next. Jadi pengelolaan kebersihan dan kesehatan pada saat perempuan mengalami menstruasi. Tidak hanya bersih tetapi juga harus sehat. Nah ini bahwa bagaimana caranya perempuan, teman-teman perempuan tetap bersih dan sehat ketika pandemi gitu ya, ketika menstruasi di masa pandemi ini tentu teman-teman perempuan harus dapat menggunakan pembalut yang bersih kemudian pembalut tadi disampaikan 3-4 jam sekali ini mesti diganti atau di waktu-waktu yang memang darah sedang keluar banyak-banyaknya sampai gitu ya. Teman-teman perempuan ini biasanya hari kedua, hari ketiga sedang banyak-banyaknya ini bisa diganti sesering mungkin. Kemudian juga memiliki akses untuk pembuangannya. Pembalut sekali pakai, ini dibuang di tong sampah tertutup begitu dan juga mengakses toilet, sabun dan air untuk membersihkan diri dalam kondisi nyaman dengan privacy yang terjaga. Oleh karena itu tadi kita lihat di video bagaimana gambaran toilet yang ramah untuk manajemen kebersihan menstruasi, toilet terpisah, toiletnya bisa dikunci, ada gantungan baju dan lain sebagainya. Next. Nah, ini Bapak Ibu dan teman-teman peserta didik mengapa MKM penting. Memang dalam tujuan pembangunan berkelanjutan tahun 2030 tidak ada tujuan khusus tentang MKM, namun kita bisa lihat, next, kita bisa lihat bahwa penerapan MKM yang tidak baik ini tentu akan beresiko terhadap berbagai penyakit. Dan ini akan menghambat pada pencapaian SDGs nomor tiga untuk kehidupan sehat dan sejahtera. Kemudian anak perempuan di negara berkembang ini ternyata membolos lima hari per bulan ketika menstruasi. Sementara kalau di Indonesia data yang kita dapatkan itu satu dari enam anak perempuan ini membolos ketika menstruasi karena takut bocor di sekolah, karena takut nyeri di sekolah, karena takut diejek oleh teman-temannya ketika sedang menstruasi. Dan ini ketika teman-teman kita tidak sekolah karena menstruasi, ini akan menghambat teman-teman kita untuk dapat mengakses pendidikan yang berkualitas. Kemudian kita lihat juga bahwa 2,4 miliar penduduk dunia ini tidak memiliki akses sanitasi yang layak. Tentu ini juga akan menghambat bagaimana teman-teman perempuan kita bisa menjaga kebersihan dan kesehatan menstruasi. Di beberapa tempat menstruasi dan pengelolaannya masih dianggap menghambat pekerjaan, kemudian memunculkan stigma dan merendahkan posisi perempuan. Itu kenapa kondisi-kondisi ini bisa menghambat untuk pencapaian SDGs di SDGs nomor 8, kemudian nomor 5, dan terakhir adalah nomor 12. Untuk perempuan kelas menengah ke bawah ternyata produk menstruasi tidak terjangkau. Untuk di Indonesia sendiri, MKM penerapannya seperti apa? Tadi sudah disampaikan beberapa situasinya oleh Kementerian Kesehatan. Lanjut. Ini adalah fakta yang sudah dikumpulkan oleh berbagai lembaga. salah satu fakta yang sudah dikumpulkan oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia dan Speru Research Institute tahun 2018 bahwa ternyata 63 persen orang tua tidak pernah memberikan penjelasan tentang menstruasi kepada anak perempuannya. Nah melihat situasi ini tentu perlu orang tua dan guru membekali diri dengan informasi yang tepat terkait dengan menstruasi. Menjelaskan kepada anak dengan komunikasi yang terbuka terkait dengan apa sih itu menstruasi, kapan kamu akan mendapatkan menstruasi, bagaimana kamu menjaga kebersihannya, berapa sering kamu harus mengganti pembalut, kemudian apa yang harus kamu lakukan jika kamu menstruasi di sekolah kemudian bocor dan lain sebagainya. Karena ini perlu komunikasi yang terbuka antara orang tua dan anak. Kemudian fakta lain dari SDKI tahun 2017, satu dari lima remaja putri tidak pernah mendiskusikan menstruasi dengan orang dewasa sebelum mereka mendapatkan menstruasi pertama. Bahwa nanti ketika kamu menstruasi kamu juga akan tahu sendiri sehingga teman-teman perempuan yang baru mendapatkan menstruasi ini menjadi takut, bingung, harus seperti apa gitu ya. Dan ini tentu perlu kepedulian orang dewasa. Orang dewasa di sekitar remaja ini adalah bisa ibu, bisa ayah, bisa guru gitu, yang memang bisa memberikan informasi yang tepat, kemudian terkait dengan pubertas juga gitu ya, tumbuh kembang remaja, sehingga informasi yang diperlukan dapat didapatkan oleh teman-teman perempuan kita. Lanjut. Nah ini adalah situasi MKM di Indonesia terkait dengan pendidikan, bahwa terkait dengan kondisi sanitasi sekolah di Indonesia. Kebiasaan cuci tangan pakai sabun anak usia 5 hingga 14 tahun, artinya masih ada teman-teman SMP di sini, diberdasarkan RISKESDAS 2013, untuk perilaku CTPS gitu ya, 12 persen setelah BAB itu melakukan cuci tangan pakai sabun, kemudian 14 persen sebelum makan, ini juga sudah melakukan cuci tangan pakai sabun, tetapi masih banyak gap yang kita bisa lihat, belum semua anak-anak usia 5 sampai 14 tahun melakukan CTPS pada waktu-waktu penting. Nah ini juga terjadi, kita lihat di sini temuan dari studi MKM di Provinsi DKI Jakarta NTT dan NTB, bahwa 33 persen sekolah tidak memiliki toilet terpisah untuk murid laki-laki dan perempuan. Ini tentu akan menghambat privacy dan kenyamanan perempuan untuk bisa menjaga kebersihan dan kesehatan menstruasi. Misalnya di sekolah ketika dia harus mengganti pembalut, kemudian harus mengantri di toilet yang itu diakses oleh laki-laki dan perempuan, dia akan merasa tidak nyaman, apalagi kalau masih ada stigma dari teman-teman laki-laki terhadap teman perempuan yang sedang mengalami menstruasi. Salah satu studi yang dilakukan oleh SNV Indonesia terkait dengan MKM di Indonesia yang inklusif, di sini dilihat bahwa kurangnya fasilitas sanitasi yang memadai menjadi tantangan bagi murid disabilitas ketika mengganti pembalut di sekolah. Kita tahu bahwa teman-teman disabilitas membutuhkan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhannya, misalnya bagaimana di toilet ada pegangan, kemudian ada warna tertentu untuk memastikan dia bisa mempermudah untuk mengakses toilet dan lain sebagainya. Juga terkait dengan materi pembelajaran untuk sekolah inklusif dan SLB, terkait dengan stigma dan mitos MKM ini juga masih kurang, guru yang terlatih terkait MKM juga masih sedikit, dan kurang pelibatan organisasi penyandang disabilitas dalam program sanitasi sekolah. Jadi di Indonesia ini temuan terkait dengan MKM dengan pendidikan, yang tentunya apalagi di masa pandemi ini harus bisa diatasi bersama-sama, supaya semua teman perempuan juga laki-laki, termasuk anak-anak dengan keterbatasan tertentu atau disabilitas, ini bisa mengakses informasi, fasilitas terkait dengan MKM, sehingga dia tetap sehat dan bersih selama pandemi. Next, nah ini masih terkait dengan pendidikan, tadi disampaikan ya kalau di negara berkembang ternyata 5 hari membolosnya untuk ketika menstruasi. Di Indonesia sendiri, temuannya adalah satu dari enam anak perempuan, jadi terpaksa tidak masuk bisa satu hari atau lebih pada saat mereka sedang menstruasi. Kemudian, next, nah ini terkait dengan partisipasi sosial, ternyata ada situasi-situasi yang menyebabkan teman-teman perempuan ini tidak bisa konsentrasi misalnya dan tidak bisa berpartisipasi di sekolah. Kenapa? Karena 39 persen siswi ini pernah diejek temannya saat menstruasi. Apalagi misalnya ketika dia tidak siap membawa pembalut, dia tidak betul-betul menghitung siklus menstruasi, baru awal-awal gitu ya, kemudian dia bocor di sekolah, bingung harus seperti apa, diejek oleh teman-temannya, bulan berikutnya dia menjadi takut lagi untuk mendapatkan menstruasi, sehingga dia lebih memilih untuk tidak sekolah. Kemudian 56 persen siswi mengalami keluhan sikis saat menstruasi karena ditertawakan, dibicarakan, dan banyak yang menunjukkan sikap jijik. Ini terjadi bapak ibu dan teman-teman peserta didik di salah satu sekolah di Indonesia. Ada satu teman perempuan kita, anak kelas 6 SD, dia mengalami menstruasi pertama di sekolah dan dia tidak tahu apa itu. Kemudian bocor sampai dia harus ke toilet dan mengunci diri di toilet sampai diejek oleh teman-teman laki-lakinya dan itu menjadi trauma yang sangat dalam buat teman-teman kita, sehingga dia memilih untuk tidak meneruskan sekolah dan keluar dari sekolah tersebut. Hanya karena tidak aware tentang menstruasi pertama dan teman-teman di sekolahnya juga tidak bisa menghargai atau menghormati apa yang terjadi pada teman-teman perempuannya. Next. Nah, tadi kita lihat di awal tentang survei dari Yuripot situasi bagaimana menstruasi di situasi pandemi, begitu ya. Jadi ada yang bagaimana teman-teman perempuan kita ternyata memiliki kendala untuk mengakses pembalut, kemudian mengalami stres karena adanya pandemi COVID, kemudian juga bagaimana teman-teman perempuan kita juga mengakses informasi misalnya di media sosial tapi tidak tahu ini benar atau salah. Sehingga apa yang harus dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan menstruasi di masa pandemi tentu adalah menjaga kebersihan menstruasinya gitu ya, nanti kita lihat seperti apa detailnya, bagaimana mengganti pembalut dan lain sebagainya. Kemudian mengelola kesehatan mental, ini penting karena pada situasi pandemi ada situasi-situasi yang membuat kita merasa tidak nyaman, merasa takut, merasa cemas, sehingga tadi bisa mempengaruhi siklus menstruasi sehingga mengelola kesehatan mental ini menjadi penting gitu ya. Siapa saya, apa yang saya rasakan, apa yang saya butuhkan, kepada siapa saya bisa curhat, kemudian informasi apa yang saya butuhkan, bahkan ketika misalnya mengalami kendala atau masalah yang sifatnya fisik, layanan seperti apa yang harus saya akses, dan lain sebagainya. Nah, jika teman-teman perempuan kita perlu untuk membeli pembalut ke luar gitu ya, ada beberapa pembalut yang harus, yang pembalut tertentu misalnya yang ingin dibeli atau ingin didapatkan, tentu kita perlu menerapkan protokol kesehatan yang selama ini saya yakin sudah menjadi pembiasaan bagi Bapak Ibu dan teman-teman peserta didik. Bagaimana kita tetap harus menggunakan masker dengan benar, kemudian menjaga jarak, dan mencuci tangan menggunakan sabun, terutama setelah mengganti pembalut sebelum atau setelah mengganti pembalut supaya terhindar dari infeksi dan lain sebagainya. Nah, di masa pandemi juga informasi tentang manajemen kebersihan menstruasi tentu harus diakses sebanyak-banyaknya, apalagi tema untuk MHD tahun ini adalah aksi untuk merayakan menstruasi. Jadi kita mesti melakukan sesuatu, mesti sudah melakukan sesuatu untuk tidak hanya mengakses misalnya, tapi juga menyebarkan informasi tentang MKM dari sumber-sumber yang tepat kepada teman-teman di sekitar kita. Kemudian yang tidak kalah penting adalah tetap mengakses fasilitas MKM yang sesuai dan tepat. Lanjut. Nah, ini adalah akses ke pembalut yang bersih. Tadi sudah disampaikan, pembalut ini tidak hanya ada pembalut sekali pakai, tapi ada juga pembalut pakai ulang. Ada juga, di sini kita lihat misalnya ada tampon juga, dan ini sebetulnya pilihan untuk teman-teman perempuan kita berdasarkan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing produk pembalut. Teman-teman yang di tahun ajaran baru sepertinya sudah mulai banyak yang akan melakukan sekolah tatap muka kembali, dan ini menjadi mengingatkan sekolah untuk memastikan bisa menyediakan pembalut cadangan baik di kamar mandi, di ruang UKS, atau kooperasi, dengan bisa gratis atau dengan biaya tertentu. Yang penting pembalut yang bersih ini bisa diakses dengan mudah oleh teman-teman perempuan kita, baik di rumah maupun di sekolah. Lanjut. Nah, ini adalah perbandingan teman bulananmu. Jadi, kamu mau pilih yang mana? Mau pembalut sekali pakai, pembalut kain, atau menstrual cup? Jadi, di sini ada perbandingan misalnya, kalau pembalut sekali pakai, selain mudah didapatkan, dia di mana-mana ada, juga mudah digunakan. Kemudian, pembalut kain juga mudah digunakan, tetapi kalau untuk menstrual cup, ini perlu terbiasa dulu, karena tidak banyak, mungkin tidak belum banyak orang yang menggunakan menstrual cup. Kemudian, untuk potensi iritasi, pembalut sekali pakai, ada potensi iritasi, apalagi kalau tidak mengganti sesering mungkin, begitu, pembalut kain tidak ada potensi iritasi, menstrual cup tidak ada potensi iritasi. Kemudian, bagaimana dengan dampak lingkungan? Nah, ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa melihat, kalau pembalut sekali pakai, ini sulit terurai, karena memang dibuat dari bahan plastik. Kemudian, untuk yang lain, misalnya menstrual cup, ini lebih aman bagi lingkungan. Daya serapnya ternyata lebih tinggi, kalau yang menstrual cup, dia bisa 15 sampai 30 ml. Kalau daya serap yang pembalut sekali pakai, dia lebih sedikit. Dari sisi awet atau tidaknya, kalau Bapak, Ibu bisa lihat di sini, pembalut sekali pakai ini, namanya sekali pakai, satu kali pakai, buang, selesai. Tetapi kalau pembalut kain, ini bisa dicuci berkali-kali, tentu dengan cara membersihkan atau mencuci yang baik, dijemur, dan lain sebagainya. Menstrual cup bahkan bisa sampai 10 tahun. Sehingga kalau kita bandingkan kebutuhan per tahun ini, kalau menstrual cup, satu bicis juga cukup satu tahun. Tapi kalau untuk pembalut sekali pakai, ini bisa 240 sampai 300 buah untuk satu tahun. Dikali 10 tahun, ini kira-kira seperti ini, 24.000 sampai 30.000 buah pembalut ternyata yang kita butuhkan. Dan biayanya tentu lebih tinggi. Tetapi kembali lagi ke kenyamanan, kemudian kebutuhan, plus dan minus masing-masing produk. Yang penting penekanannya adalah, apapun produknya, ini teman-teman perempuan kita, tentu dibantu oleh juga teman laki-laki, keluarga, guru, orang tua, dan lain sebagainya, bisa tetap mengakses pembalut yang sesuai untuk kebersihan dan kesehatan menstruasi. Lanjut. Nah ini akses ke fasilitas yang tertutup dan nyaman. Jadi selama pandemi juga kita harus memastikan bahwa di rumah ataupun di sekolah, ini bisa menyediakan toilet, yang bisa dikunci dari dalam. Kalau di sekolah tentu karena banyak orangnya, toiletnya harus terpisah antara laki-laki dan perempuan, pintunya bisa ditutup, bisa dikunci, pencahayaannya baik, ada air bersih, ada sabun, kalau bisa ada cerminnya, supaya nanti peserta didik juga bisa melihat takutnya ada bocor dan lain sebagainya. Jadi akses ke fasilitas yang tertutup dan nyaman ya, terkait dengan toilet. Lanjut. Kemudian akses ke fasilitas CTPS dan fasilitas untuk mencuci kain yang terkena noda. Karena mungkin di beberapa daerah masih ada teman-teman kita yang memang lebih nyaman memilih produk pembalut pakai ulang. Nah ini bagaimana misalnya di sekolah, kalau dia mau mencuci nodanya, dia bisa ada airnya, kemudian ada tempat untuk menjemur pembalut pakai ulang. Lanjut. Nah ini akses ke fasilitas pembuangan pembalut yang aman. Jangan sampai ketika teman-teman kita, peserta didik kita mengganti pembalut, kemudian mau membuang pembalutnya, tidak ada tong sampah di sekolah. Kalaupun ada dia harus keluar atau tong sampahnya malah di depan kelas. Atau bahkan tong sampahnya ini tidak tertutup sehingga anak-anak lebih memilih untuk membawa pulang pembalut bekas pakai gitu ya, untuk dibuang di rumah. Dan ini tentu akan sangat tidak baik untuk kesehatannya. Jadi nanti di rumah ataupun di sekolah bisa menyediakan tempat sampah tertutup, bisa di dalam kamar mandi atau di depan kamar mandi supaya lebih memudahkan dan membuat nyaman anak-anak perempuan untuk mengganti pembalut. Lanjut. Nah, ini tadi yang disampaikan Bapak-Ibu dan teman-teman peserta didik bahwa rekomendasi jamban ramah MKM kira-kira seperti ini. Tadi juga sudah ada videonya. Bahkan di stratifikasi UKS yang baru sekarang sudah disampaikan bahwa indikator sekolah tersebut toiletnya itu baik gitu ya. jika sekolah sudah menyediakan toilet yang ramah MKM. Ada pintu yang bisa dikunci, berfungsi, kemudian ada air mengalir, ada sabun, ada cermin, kemudian ada tempat untuk menyediakan pembalut cadangan. Kadang-kadang ketika anak-anak lupa bahwa hari ini dia dapat menstruasi di sekolah, begitu dia akhirnya bingung gitu ya untuk bisa membersihkan noda menstruasinya dan tidak ada pembalut cadangan. Ini akan sangat membantu. Juga ada tong sampah yang bisa ditutup. Ini juga akan sangat membantu teman-teman perempuan kita untuk bisa mengakses kebersihan dan kesehatan menstruasi. Lanjut. Nah, akses ke informasi akurat tentang menstruasi dan kebersihan ini tentu tadi kalau kita ingat lagi bahwa 50 persen teman-teman U-Reporter tadi mengakses informasi tentang MKM tapi tidak tahu sumber informasinya ini benar atau tidak. Bahwa ternyata UNICEF, kemudian dengan Mitra dan Kementerian Kemendikput, Kemudian Kemenkes ini sudah mengeluarkan beberapa buku untuk informasi MKM, untuk SD bentuknya komik, di sini ada apa itu menstruasi, kemudian bagaimana gejalanya, bagaimana mengganti pembalut, kemudian bagaimana laki-laki bersikap pada teman-teman perempuan yang sedang mengalami menstruasi, juga meluruskan mitos-mitos yang sering terjadi pada saat sedang menstruasi. Misalnya tidak boleh keramas, padahal faktanya tentu harus sering keramas gitu ya, supaya bisa menjaga kebersihan tubuh termasuk rambut. Atau misalnya tidak boleh menggunting kuku atau memotong rambut, padahal sebetulnya kebersihan memotong kuku dan memotong rambut ini bagian dari kebersihan diri. Dapat dilakukan kapan saja, tidak mesti sedang atau tidak sedang menstruasi. Lanjut. Nah, ini sebetulnya yang paling sesuai untuk teman-teman peserta didik SMP di rumah. Bahwa teman-teman peserta didik SMP ini sudah mulai pubertas, kemudian tumbuh kembangnya juga berbeda dari anak-anak di SD, sehingga yang sudah dikembangkan informasi tentang MKM, ini ada buku Rahasia Dua Dunia, dengan memberikan beberapa pesan kunci, pertama terkait dengan tumbuh kembang remaja, apa yang terjadi, perubahan apa yang terjadi pada anak perempuan dan laki-laki, baik fisik maupun psikis, juga sosialnya, bahwa ketika anak-anak SMP, ketika sudah pubert, sudah mulai tertarik pada lawan jenis, sehingga juga harus mulai hati-hati untuk menjaga perilakunya. Jadi pesan kuncinya juga meliputi kebersihan menstruasi, dan mencegah perkawinan anak, karena ketika laki-laki perempuan sudah mengalami menstruasi, ini adalah tanda primer, dia sudah puber, kemudian sudah bisa hamil, iya, tapi belum siap untuk hamil secara fisik, secara psikis, sehingga ketika anak-anak perempuan di SMP, ini mengetahui dengan benar, terkait dengan tumbuh kembangnya, pubertasnya, kemudian bagaimana menjaga perilaku, supaya terhindar dari resiko-resiko kesehatan reproduksi, ini menjadi sangat penting, termasuk life skill, keterampilan hidup. Ketika anak-anak di jenjang SMP, ini sudah mengalami menstruasi, mungkin dia akan mengalami banyak perubahan, ada beberapa masalah, sehingga penting untuk dia bisa punya keterampilan untuk memecahkan masalah, kemudian mengambil keputusan, berkomunikasi, baik dengan teman sebayanya, maupun dengan orang tua dan guru, ataupun keterampilan-keterampilan lain, terkait dengan misalnya, apa namanya, menyelesaikan masalah, kemudian berpikir kreatif, berpikir kritis, ketika mengalami hambatan-hambatan yang terkait dengan menstruasi. Lanjut. Nah, salah satu yang juga sudah dikembangkan untuk teman-teman remaja, teman-teman remaja, perempuan, maupun boleh nanti teman-teman laki-laki juga melihat, begitu ya, mengakses. Kita juga sesuai dengan temanya tahun ini, mari rayakan, saatnya merayakan menstruasi, saatnya melakukan aksi-aksi terkait dengan manajemen kebersihan menstruasi. Salah satu yang bisa diakses adalah aplikasi Oki. Jadi, aplikasi Oki ini adalah aplikasi yang sudah dikembangkan oleh UNICEF, dan sudah diuji cobakan di beberapa daerah, bahwa teman-teman remaja ini bisa memantau siklus menstruasi dengan seru, melihat mitos dan fakta tentang menstruasi, ada ensiklopedia-nya menstruasi di sini, bahkan teman-teman remaja bisa memilih avatar mana yang sesuai dengan karakternya. Jadi, informasi ini sebetulnya untuk menjawab temuan UReport di awal, bahwa 50% remaja ini mengakses dari sumber informasi yang tidak tahu benar atau tidaknya. Nah, aplikasi ini hadir untuk memastikan bahwa teman-teman remaja, guru, orang tua boleh melihat aplikasi ini untuk memastikan mendapatkan informasi yang benar. Nanti bisa diunduh di sini, Bapak-Ibu, di Oki namanya ya, Oki aplikasi untuk menstruasi. Lanjut. Nah, ini ada beberapa kegiatan ataupun materi tentang MKM, kegiatan-kegiatan ini bisa kita lakukan, bisa kita lakukan dalam merayakan gitu ya, merayakan hari kebersihan menstruasi dunia tahun ini. Karena Time for Action adalah salah satu tagline untuk MHD tahun ini, dan apa yang bisa kita lakukan adalah bersama-sama mencari informasi yang benar. Dengan misalnya tadi membaca komik, kemudian membaca buku cerita rahasia dua dunia, ini bisa dengan mudah diunduh di website-nya UNICEF Indonesia. Kemudian, penyebaran materi KIE, nah nanti bisa di-share, sekarang bisa dengan mudah ada banyak grup WA dan lain sebagainya bisa di-share. Kemudian juga memastikan bahwa kita juga membiasakan keterampilan-keterampilan hidup yang tadi ya, keterampilan hidup untuk berkomunikasi, untuk mengambil keputusan, dan lain sebagainya, yang bisa mendukung kebersihan dan kesehatan menstruasi. Lanjut. Nah ini adalah contoh strategi MKM di wilayah dampingan SNV. SNV ini Bapak, Ibu, dan teman-teman peserta didik adalah organisasi yang fokus ke salah satunya sanitasi sekolah, juga mengusung prinsip-prinsip yang sekolah yang inklusif, dan juga bisa diakses baik oleh laki-laki ataupun perempuan. Jadi yang sudah kita lakukan misalnya adalah pelatihan dan orientasi sanitasi sekolah termasuk MKM, juga pelatihan untuk fasilitator, bagaimana rencana kerja dan anggaran tentang MKM juga masuk di sekolah, juga materi KIE di sekolah. Nah, untuk anak-anak, untuk peserta didik, kita bisa melakukan sosialisasi tatap muka ataupun podcast. Sekarang, karena situasinya pandemi, tentu banyak sekali saluran informasi, media informasi yang bisa kita gunakan, baik lewat Instagram ataupun webinar seperti ini untuk memastikan banyak informasi kita sampaikan kepada Bapak, Ibu, Guru, orang tua, maupun peserta didik. Lanjut. Nah, ini adalah contoh kegiatan MKM di wilayah dampingan SNV, di kota Tasikmalaya, sosialisasi MKM di kampung disabilitas. Tadi bahwa informasi ini harus diakses oleh semua peserta didik, termasuk peserta didik dengan keterbatasan tertentu, baik fisik maupun psikis, supaya mereka juga bisa mengakses informasi ataupun fasilitas MKM yang baik, menjaga kebersihan dan kesehatan MKM dengan baik. Satu lagi, nah, satu lagi adalah contoh strategi MKM di kota Bandar Lampung, namanya OKEMEN, jadi OKEMEN ini adalah opera edukasi terkait menstruasi diberikan oleh teman-teman mahasiswa kepada teman-teman lainnya melalui pertunjukan boneka, begitu, dan ini bicara tentang apa sih itu menstruasi, bagaimana gejalanya, kemudian apa yang harus dilakukan untuk kebersihan dan kesehatan menstruasi. Dan ini sebetulnya hanya sedikit contoh untuk bisa menjadi inspirasi bagi kita semua mulai melakukan aksi-aksi untuk merayakan kebersihan menstruasi. Menyebarkan berbagai informasi kepada teman-teman kita di sekitar kita, baik secara online maupun secara offline, dengan pembelajaran yang sudah dilakukan oleh SNV, baik di Tasik Malaya maupun di Bandar Lampung. Baik, Bapak Ibu dan para peserta didik, itu yang bisa saya sampaikan, bahwa kita tetap harus peduli terhadap kebersihan dan kesehatan menstruasi, dan sesuai dengan tema tahun ini, time for action, apa yang bisa kita lakukan untuk merayakan hari menstruasi. Terima kasih telah menonton!